Anda kembali menyaksikan Buletin Anews pagi, pemirsa meski hampir berusia 140 tahun. Bangunan Masjid Lawang Kidul di Palembang, Sumatera Selatan masih dipertahankan hingga saat ini. Masjid yang menjadi cagar budaya tersebut sekilas mirip Masjid Agung Palembang, namun dengan ukuran lebih kecil dan punya keunikan tersendiri. Inilah Masjid Lawang Kidul, salah satu masjid tertua di Palembang ini punya peran penting dalam penyebaran Islam di kota tersebut. Masjid yang dibangun di kampung Lawang Kidul, kecamatan Ilir Timur III ini didirikan Mas Agus Abdul Hamid pada tahun 1881. Sekilas, masjid ini mirip dengan Masjid Agung Palembang, namun dengan ukuran lebih kecil dan memiliki keunikan tersendiri. Bentuk atapnya berupa lima segi empat yang bertumpang dua tingkat, serta ditambahkan beberapa tandu. Sementara, ruangan dalam masjid ditopang empat soko guru utama berupa tiang kayu besar dengan 12 pilar pendamping. Bentuk mimbar masjid juga dihiasi ukuran khas Palembang dengan empat buah bendera bertuliskan lafaz Islam. Yang masih asli di masjid ini, antara lain ini mimbar, kemudian tiang-tiang dan lapon atap itu masih asli. Tiangnya, kayunya juga masih asli, ya sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu cawan hidayah di kota Palembang. Hingga kini, keaslian bentuk Masjid Lawang Kidul terus dipertahankan dan telah menjadi jagar budaya pemerintah kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, INews, laporkan.